selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kali ini kita akan membahas cara menghitung volume 5 segitiga silahkan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita masuk ke pembahasan dan contoh soalnya kita mulai dari contoh yang pertama perhatikan disini sudah kita ada gambar sebuah limas segitiga dimana alas dari limas tersebut merupakan segitiga sama kaki diketahui alas dari segitiga tersebut yaitu 13 cm kemudian tinggi dari segitiganya yaitu 6 cm selanjutnya tinggi limas yaitu 7 cm kita akan hitung volume nya rumus yang kita pakai untuk menghitung volume 5 segitiga adalah volume sama dengan 1 per 3 dikali luas alas dikalikan dengan tinggi untuk menghitungnya kita ikuti saja rumusnya perhatikan disini volume sama dengan 1 per 3 maka 1 per 3 nya kita tinggal turunkan saja kemudian dikalikan dengan luas alas perlu kalian ketahui bahwa limas ada berbagai macam ya ada 5 segitiga kemudian 5 segi 4 5 segi 5 dan 5 segi 6 disini kita akan menghitung luas alas karena disini alasnya berbentuk segitiga maka kita menggunakan rumus untuk menghitung luas segitiga jika limas tersebut segi 4 maka luas alasnya kita menggunakan luas alas dari segi 4 tersebut ya jadi disini adalah segitiga maka kita memakai rumus luas segitiga rumus untuk menghitung luas segitiga adalah setengah dikali alas dikalikan dengan tinggi nah ini adalah rumus luas alasnya selanjutnya disini dikalikan tinggi berarti dikalikan dengan tinggi yaitu tinggi dari limas tersebut sekarang kita masukkan saja sesuai dengan rumusnya berarti volume sama dengan 1 per 3 dikali disini setengah berarti tuliskan kembali setengah dikali alasnya alas dari segitiganya adalah ini yaitu 13 cm kemudian dikalikan dengan tingginya tingginya ini yaitu 6 cm kemudian dikalikan dengan tinggi limas tinggi limas yaitu 7 cm sekarang kita akan hitung kita turunkan kembali 1 per 3 nya dikali kita hitung yang di dalam kurung ini bisa dibagi 6 dibagi 2 sama dengan 3 langsung kalikan saja 1 dikali 13 sama dengan 13 kemudian 13 dikali 3 sama dengan 39 selanjutnya dikalikan dengan 7 berikutnya ini bisa dibagi juga 39 dibagi 3 hasilnya sama dengan 13 kita selesaikan 1 dikali 13 sama dengan 13 kemudian 13 dikali 7 sama dengan 91 maka volume dari limas tersebut adalah 91 cm3 untuk volume kita menggunakan satuan kubik atau pangkat 3 selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua perhatikan disini sudah ada gambar limasnya nah untuk limas yang kedua ini alasnya berbentuk segitiga siku-siku perhatikan disini ada tanda siku-siku ya nah dimana diketahui alasnya 8 cm kemudian tinggi dari segitiganya 12 cm sedangkan tinggi dari limas tersebut adalah 16 cm kita akan menghitung volumenya masih menggunakan rumus yang sama yaitu volume sama dengan 1 per 3 dikali luas alas dikalikan dengan tingginya nah disini alasnya segitiga berarti rumusnya masih sama ya yaitu luas alasnya 1 per 2 dikalikan alas dikalikan dengan tinggi kemudian dikalikan dengan tinggi limas tinggi limas ini yaitu 16 cm kita masukkan sesuai dengan rumusnya volume sama dengan 1 per 3 dikali 1 per 2 nya juga turunkan dikali alas dari segitiga alasnya ini yaitu 8 cm kemudian dikalikan dengan tinggi segitiga tingginya ini yaitu 12 cm kemudian dikalikan dengan tinggi limas tinggi limas ini yaitu 16 cm sudah selesai kita akan hitung kita turunkan terlebih dahulu 1 per 3 nya dikali yang di dalam kurung kita selesaikan ini bisa dibagi ya 12 dibagi 2 hasilnya sama dengan 6 atau kalian juga boleh bagi ini 8 dibagi 2 4 boleh seperti itu ya kita kalikan saja 1 dikali 8 sama dengan 8 kemudian 8 dikali 6 sama dengan 48 selanjutnya dikalikan ini yaitu dikali 16 sekarang 1 per 3 dikali 48 dikali 16 ini bisa dibagi 48 dibagi 3 hasilnya sama dengan 16 sekarang kita selesaikan 1 dikali 16 sama dengan 16 kemudian 16 dikali 16 sama dengan 256 maka volume dari limas tersebut adalah 256 cm3 demikianlah pembahasan kita kali ini yaitu cara menghitung volume 5 segitiga mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati Miat conversions